Ini enak-enak, mas Ari, youtuber ya, tiktoker, morong-morong Riki, dua montor kesayangan R.E. King R.E. King, orangnya lumacang ya Morong-morong, dikirim ke sini Dikirim ke sini, setelah itu dikasihkan saya Sak kunci-kunci ini sak B.B.K.B. ini Pikirannya mesti langsung dilebak-nebak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku, seperti yang kita lihat tadi video cuplikan sedikit di depan Bahwa ada motivasi buat kita Itu adalah beliau, Gus Iqdam Dapat rezeki pemberian dari mas Ari Yaitu sepeda motor R.E. King Ya, ini sebagai motivasi bahwa kebaikan akan selalu dibalik dengan kebaikan Oke, bagaimana videonya selanjutnya? Yuk kita lihat Sekolah Kutuk-kutuk korok kayak gitu Lah, ini tuh DKI-ingat ini, laku loh ini tuh gak betul ngertes ke Arab Bahkan waktu Mas Eri ke sini Ini cara uang DKI-ingat ini kan biasanya nganu Dilalah dalamnya bunyai ini pas banjir Hujat lebat Yang ini manasik umrah Yang ini Mas Ariksuwan Akhirnya, pelapunnya ngempirnya bunyai Yang ini ambrolnya ngepul, ngepul, peleng, peleng Arik R.E. King ini mah kalau lumajang, malah ngepel Jadi tuh ngeterimu, ngepel Wah, kembul, sarungnya kembul, ngepel aku baru nunggu Nah, aku ini bisa mengalir Mawon, wajah ngaji-ngaji Yang ini uang kok, pengen paweh Ya mau saat di tolak Jadi, bahkan saya itu sering bilang Pak Direktur saya itu belum pernah Beli mobil pribadi, pakai uang saya sendiri Belum pernah Jadi kuliah ini tuh namun tuku mobil Dua Grand Mac dua Satu buat jual gas, nyambut gae Yang satunya buat sound system ini Kontrol ini Itu saja Mobil-mobil yang lain belum pernah Tapi kalau ngaji tu gri, ukir, murah-murah이다.gak Mustang Murah-murah aku rubicon Murah-murah mapaal Tapi aku MMA ya Tenang-tenang Wallah editipan Jawa Yo Уing di Оп Di critican euah pegah Malah bangga Ternyata Tiyang-tiang covid kadang P July ini malah ngerti wah itu gi sini lah jenengan hikmahin apa? jenengan ini lekas berkembang lekas maju kok dilalah jenengan ini diireni uang jenengan kudu, kelingan, dawipun imam huzali dinikmatin jenengan kok lekas berkembang lekas maju kok jenengan ini wau diireni menungso diireni uang jenengan lekas totol uri penjenengan lekas ketok rodok jelas rodok enek manfaate jenengan tiba-tiba kok dibuli dicaci, dihujat diapakan, ingat dahunya imam huzali wakul luthi nikmatin maksudun setiap orang yang memiliki nikmat ini pasti ada orang-orang yang memiliki sifat iri sifat dengi terhadapan jenengan wakul luthi nikmatin maksudun setiap orang yang memiliki nikmat pasti di belakangnya ada orang-orang yang memiliki iri dan dengi mulai kadang orang di jabatan yuk, masamu apa tenang kadang orang tenang pas jadi karyawan pengen jadi kepala pas jadi kepala pengen jadi apa nilalah, gak tenang karena ini buri ini yang iri, rak, karuankai yang meri, rak, karuankai gak ngerti ini mulai ada seorang pemimpin atau seorang yang sukses itu dihujat orang kamu gak usah ikut-ikut yang menghujat itu biasanya orang-orang yang menginginkan posisi tersebut nah, aku ini malah ngerti masya Allah aku mbiyin ini susah jadi presiden yang garangan loh, aku ini mikir aku sampai matur alih bunyai bu, aku ini ditekdir dilalah, ngejek ini, garangan garangan loh, itu waktu dengan aku ini bucah tekanan nantai itu pak oke nyanti yang biar nyupiri kula ngeternih kula bucah ngelenyit ngelenyit itu sampai margono tim hadroh ini kadang manut kadang yora iya, wong guru ini armangan aku jok omongnya pun toh gus yang timplok margono itu kubih bucah tolol dan ini biasa lakulor ini ternyuh saya dulu itu ternyuh saya itu kok ditakdir bagian seperti itu orang kok gus yang ngurusi pondok santrini manut manut taat-taat adab-adab sopan-sopan kok tidak seperti itu ternyata memang bagian saya seperti ini yowes tak nikmatiai tak kira wong sing sir koyakung ini gak pate enek wayah ngaji enek jama' ngentai celebung 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 bahkan kemarin saya di Blitar wayah mangan moro-moro ngarepe warung wimang enek karaoke LC metukabe nah ini kan garai fitnah pak posisiku kan posisi bahaya tak kira posisiku yang koyakung ini wong wong yang rapingin jadi aku ternyata masya Allah semakin kesini dan semakin kesini wong yang pengen jadi ngurusi wong bermasalah-masalah kalau ya wong tiba-tiba yang pengen masya Allah artinya apa kesimpulannya ketika kamu itu banyak yang menghujat di tengah perkembangan hidupan jenengan yakinlah itu adalah orang-orang yang ingin berada di posisimu sampai menuju khawatir panggah terus melakukan yang dalam negus di Allah insya Allah kuribi panjin dengan bakal ditotok gusti Allah Allah hum demikian tadi adalah video dari Gus Iqdam di Alhamdulillah teman-teman semuanya bahwa kita belajar banyak ilmu sekarang itu salah satunya adalah dari beliau Gus Iqdam bahwa jika hidupan memang perlu yang terlihat sawang-sinawang kita lihat orang itu kelihatannya baik bagus tapi kita tidak tahu Allah yang dicintai Allah itu seperti apa makanya kayak Gus Iqdam semoga selalu sehat selalu berkah selalu dimudahkan di sekir-sekirnya dan diberikan panjang umur untuk umat-umatnya demikian semoga video ini menjadi bermanfaat untuk kita semuanya akhir wassalam wabillatawfiddi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selalu sehat jangan lupa beribadah salam anjay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati